Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Sukeng Pramono dalam Renungan Markus VIII, Ketakutan atau kekhawatiran seringkali membuat kita melakukan tindakan-tindakan picik dan rakus. Lihatlah mereka yang menjadikan harta sebagai Tuhan. Meskipun kaya raya, mereka masih saja kurang dan tetap mengkhawatirkan hari esok. Sehingga mereka tidak henti-hentinya meraup sebanyak-banyaknya keuntungan ekonomi dari berbagai penjuru dunia. Bahkan mereka berani melakukan berbagai macam eksploitasi tanpa memperhatikan kemelaratan ekonomi yang dialami oleh sekelompok besar penduduk dunia. Ketamaan menguasa hidup mereka, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi dalam hampir segala bidang. Baginda Yesus ingin murid-muridnya mewaspadai ketamakan tersebut. Ketika para murid-muridnya sadar bahwa mereka hanya membawa sebuah roti dalam perjalanan mereka di atas perahu. Beliau mewaspadai mereka supaya berjaga-jaga dan mengawasi diri dari raki atau pengaruh cara berpikir dan beriman dari orang falisi dan heres. Sayang sekali para murid tidak menangkap maksudnya, orang falisi degil dan sempit masih saja meminta tanda, padahal tanda ada di depan mata mereka. Herodes suka dengan kesenangan yang berlebihan dan hawa namsu. Orang berhobi berlebihan biasanya tidak pernah merasa cukup atas apma yang ada padanya. Kesenangannya telah memperbudak dirinya. Baginda Yesus meyakinkan para murid supaya percaya pada pemeliharaan Allah. Beliau mengingatkan kembali peristiwa luar biasa ketika memucahkan lima roti untuk lima ribu orang dan sisa dua belas bakul dan tujuh roti untuk empat ribu orang sisa tujuh bakul. Persoalan makan dan minum semuanya dapat diatasi dengan baik bersama dengan baginda Yesus. Allah telah menyediakan alam yang begitu luas sebagai tempat bagi kita manusia memperoleh kebutuhan sehari-hari. Namun demikian alam semesta tidak akan mencukupi kebutuhan orang tamak. Hati-hatilah dengan pikiran bijik, sempit, dan ketamakan untuk berfoya-foya berlebihan. Jagalah iman, percayalah pada kasihnya, dan ingatlah pemeliharaan Allah di masa lalu. Salam dan doa Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.